Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita berbuat banyak untuk eksperimen Penelitian dan penemuan Tentang OCL, SOCL dan Speker aktif Kita harus paham Apa itu power supply simetris Oke, sekarang akan langsung aja Kita coba untuk membuat Skemahnya dulu Sekarang kita akan menentukan Jalurnya Dari AC Ini AC juga Ini digabung Kemudian Nah, yang ini ya Ini Pasti kalau CT itu CT ya Atau simetris Ada salah satu Dari Kapasitor Elko Yang digabung Plus minnya Ini nanti akan menjadi Ground atau CT Nah, ke sini Kita tarik ke sini Kemudian Sekarang kita sudah mendapatkan Yang ini adalah Tegangan positif ya Ini negatif maksudnya Ini tegangan positif Nah, yang ini Dari dioda penyiar Arah Blitge Ini sudah menghasilkan Tegangan positif Ke arah sini Kemudian yang ini Dari dioda Sudah menghasilkan tegangan negatif Sini lah Oke Misalnya Misalnya kita menggunakan AC 12V ya 12 Ini plus Eh, bukan plus 12V AC Ini juga 12V AC Sedangkan ini CT nya Ini CT Nah, sini ya Kemudian Kemudian Ini 4600 mikrofarad Dan Sebagainya Oke ya Yang penting Ini negatif Ini positif Dan di sini Ground Atau CT nya Kemudian Cara menyambungnya Ya, ini data Trafo ya Ini Trafo Ini 5A Mas Bro 5A Dengan output Banyak 18 12 32 Dan 25 Dan 32 Tapi saya akan Mengambil Untuk Yang 12V Saja ya Nah, ini yang pinggir 12V Kanan 12V Dan yang tau Lalu CT Jadi Tinggal disambungin Kesini aja Ini 12V Ini 12V Kemudian Ini CT nya Nah, ini saya sudah punya Modulnya Sebenarnya kita buat Menggunakan Kabel Ya, PSP kabel Juga bisa Atau saya sekarang Menggunakan ini aja Ya, akan saya Sambungkan dulu Mas Bro Sudah saya rangkai Sesuai dengan Skema ini ya Sesuai dengan Skema ini Dan ini sudah Saya kasih LED Indikator Untuk Mengetahui Apakah Disini sudah ada Strum nya atau belum Oke ya Langsung Saja Kita coba Mas Bro Langsung aja Kita coba Kita masukkan Stack Nyalanya Nyalanya Jadi LED Sudah Menyalakan Sekarang Kita akan Ukur Kita akan Gunakan Ya Ini dong Multimeter Terminator Misalnya Naik Nomor Kelihatan Oke Kita Ukur Mas Bro Yang ini Plus Yang ini Min Kok terbaca 26 Oke Mas Bro Pokoknya intinya Saya ngambilnya itu 12 Terus Ini sebenarnya Sudah saya Jalurnya sudah Saya paskan Di Min Dan Plus nya Kok terbaca 26 Itu Udah lah Gak apa-apa ya Saya juga Bingung Tapi yang terpenting Rangkaian ini Sudah jadi ya Oke Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati